Selamat datang di kitab mawas diri, jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang serat dermagandul bagian 2. Kala itu Sunan Penang berkeinginan untuk mengunjungi kota Gediri, dalam perjalanan tersebut yang menemani hanya 2 orang sahabat atau murid, sesampainya di wilayah Gediri bagian utara, tepatnya di wilayah Kertasana atau Kertosono. Perjalanan mereka terhalang oleh aliran sungai berantas yang tengah meluap banjir. Namun tidak begitu besar, Sunan Penang beserta 2 muridnya masih bisa menyeberang. Sesampainya di sebelah timur sungai, mereka mencari tahu agama apa yang diperlukan oleh masyarakat yang tengah berdiam di situ. Apakah sudah memeluk agama Islam, atau masihkah menjalankan agama Budi? Berarti jelas, yang dimaksud adalah agama-agama selain Islam, dan keberadaan agama-agama tersebut diikat oleh tali kesadaran, pluralitas, saling asah, asih dan asuh, satu sama lain. Agama Budi berarti kurang lebihnya berarti agama kesadaran. Menurut penuturan di bandar, mungkin salah seorang penduduk yang sudah memeluk agama Islam, masyarakat sekitar mayoritas memeluk agama kalang. Yang memeluk agama Buddha hanya beberapa saja, sedangkan siar agama Rasul atau Islam masih sedikit sekali, tapi sudah mulai merambah ke sana. Mayoritas masyarakat di sana beragama kalang, memuliakan Bandung-Bandawasa, Bandung dianggap sebagai nabi. Jika tengah berhari raya, seluruh pengikutnya bersama-sama, memakan makanan yang enak-enak, bersuka cita di kediaman masing-masing. Sunan Menang berkata, jika luda mikian seluruh masyarakat yang bermukim di sini beragama gedah, gedah maksudnya tidak hitam juga tidak putih, oleh karenanya di wilayah ini patut disebut kota gedah. Kibandar berkata, sabda yang telah Tuhan ucapkan, saya yang menjadi saksinya. Wilayah ini sebelah utara kota gediri, lantas terkenal dengan nama kota gedah, sampai sekarang pun masih tetap disebut kota gedah. Akan tetapi jarang yang matahui soal asal-usul, mengapa diberi nama demikian. Sunan Menang berkata kepada muridnya, kalian berdua carilah Banyu Ibon, air bersih yang disimpan untuk keperluan memasak ke pedesaan. Sungai ini sangat banjir, airnya masih kotor. Jika luda diminum, akan membuat sakit perut. Dan lagi ini sudah masuk waktu sholat duhur. Aku hendak berwudu, hendak menjalankan sholat. Salah seorang murid segera pergi ke arah pedesaan, untuk mencari air bersih. Sesampainya di desa Patuk, dia mendapati sebuah rumah yang terlihat tanpa penghuni lelaki, di sana yang ada jumat seorang gadis muda belia. Seorang murid mendekat serta berkata sopan, Gadis yang cantik, saya hendak meminta sedikit Banyu Ibon, atau air yang disimpan yang bersih. Sang perawan terkejut begitu mendengar suara seorang pria, yang tiba-tiba menyapanya. Begitu menoleh, seketika terlihat olehnya seorang pria berpakaian santri. Salah mengira sang perawan, dikiranya lelaki tersebut hendak menggodanya. Hendak berbuat kurang acar padanya, oleh karenanya dijawabnya permintaan tersebut dengan ucapan kasar. Anda ini baru saja melewati sebuah sungai, kok malah ke sini? Hendak meminta Banyu Ibon, atau air yang disimpan. Di sini tidak ada kebiasaan menyimpan air, kecuali air kencing saya ini. Jika hendak meminum, minumlah. Kesalahpahaman ini terjadi karena memang di daerah di mana. Sang gadis tinggal, sangat dekat sekali dengan aliran sungai berantas. Tak mungkin seorang yang berada di daerah itu, tidak melihat adanya aliran air sungai di sana. Mendengar jawaban semacam itu, sang santri sekarang pergi tanpa pamit. Langkah kakinya dipercepat, sembari menyumpah serapah, depan yang jalan. Setipanya di hadapan sunan benang, segera diceritakannya, apa yang baru dialaminya. Mendengar penuturan muridnya, sunan benang marah, hingga keluar sumpahnya. Sumpah yang terucap dari mulut sunan benang, adalah di wilayah tersebut akan sulit mencari air, dan setiap gadis serta perjaga yang tinggal di sana, tidak akan bisa menikah sebelum usianya tua. Begitu usai sumpah terucap, seketika itu juga aliran sungai berantas tiba-tiba surut, dan lantas meluap menerjang wilayah pedesaan, hutan, ladang, dan persawahan. Banyak desa yang rusak oleh karena terlanggar aliran sungai yang menyimpang jalur. Setelah seluruh air sungai tumpah kepedesaan, menyusul kemudian menyusut dan lenyap. Hingga sekarang di wilayah gedah sangat sulit mencair air, sedangkan para perjaga dan perawan yang tinggal di sana, banyak yang menjadi perjaga dan perawan tua. Sunan benang lantas melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Pada saat itu tersebutlah seorang makhluk halus atau jin, atau asura, bernama Nyai Pelensing yang berdiam di sebelah sumur di wilayah Tanjung Tani. Waktu itu seluruh anak susunya berdatangan, melaporkan kejadian bahwasannya, ada seorang manusia bernama Sunan Benang. Sangat suka sekali melakukan kekerasan kepada para makhluk halus yang tidak bersalah. Mengunggulkan kesaktiannya, bahkan aliran sungai yang berasal dari Kediri, dikutuk sehingga kering seketika. Alirannya sempat keluar dari jalur yang semestinya, sebelum lenyap mengering. Akibatnya banyak desa, hutan, ladang, dan persawahan rusak terlanggar, semua itu karena ulang Sunan Benang. Bahkan lagi mengutuk penghuni di daerah tersebut agar menjadi perawan tua dan percakat tua. Serta mengutuk di daerah tersebut juga akan kesulitan mencari air dan bahkan mengganti nama wilayah seenaknya dengan nama Gedah. Sunan Benang memang suka membuat masalah, begitu mendengar pengaduan anak cucunya seperti itu. Yip Lencing diikuti seluruh anak cucunya, segera menyusul kemana Sunan Benang tengah berjalan. Akan tetapi seluruh makhluk halus, tadi tidak ada yang bisa mendekati Sunan Benang. Badan mereka terasa panas bagaikan dibakar. Para makhluk halus tadi segera menuju ke Kediri, sesampainya di Kediri segera menghadap raja mereka dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Raja mereka berdiam di Salapi, sebelah barat kota Kediri. Dia berkelar Buta Locaya. Wilayah Salapi tepat berada dikati Pegunungan Wilis. Buta Locaya sesungguhnya adalah bekas atau pati Sri Jayabaya, atau Prabu Jayabaya. Dulu dia bernama Kiai Daha, mempunyai seorang adik bernama Kiai Daka. Kiai Daha adalah penghuni asli Kediri semenjak dulu. Begitu Sri Jayabaya bertahta, namanya diambil sebagai nama negara yang diperintah oleh Sri Jayabaya. Sedangkan dia sendiri diberi nama baru Buta Locaya dan diangkat sebagai pati, pendamping Sang Prabu Jayabaya. Buta artinya buteng atau bodoh. Lo artinya kamu. Caya artinya bisa dipercaya. Kiai Buta Locaya memang bodoh, akan tetapi jujur, setia dan berbakti kepada raja. Oleh karenanya dia lantas diangkat sebagai pati. Awal mula ada gelar Kiai, dimulai oleh Kiai Daha dan Kiai Daka ini. Kiai artinya ngayahi anak kutune, serta wong-wong engkana keringi, atau orang yang mampu menggiringi atau menjaga. Mau-mau anak cucu berikut bersama makhluk. Satri Narendra, Nara berarti manusia, Indra, Dewa Indra. Manusia yang bagaikan Dewa Indra. Dewa Indra adalah raja para dewa. Manusia yang bagaikan Dewa Indra berarti dia seorang raja. Di sini maksudnya adalah Sri Jayabaya. Tengah keluar keraton, maksudnya saat tengah terjadi peperangan dengan jenggala, dan Sri Jayabaya tengah dalam kesulitan. Beliau pernah kekediaman Kiai Daka. Di sana beliau beserta para pengikut disambut dengan berbagai persembahan oleh Kiai Daka. Oleh karenanya Sang Prabu Jayabaya, sangat mengasihi Kiai Daka. Nama Kiai Daka diambil sebagai nama sebuah desa. Selanjutnya Kiai Daka lantas diberi nama baru, Kiai Tunggul Wulung, dan di kemudian hari setelah berhasil memenangkan peperangan dengan jenggala, diangkat sebagai seorang senopati. Saat Sang Prabu Jayabaya moksa, diikuti pula oleh putri beliau yang bernama Nimas Ratu Pagedongan. Buta Locaya dan Kiai Tunggul Wulung pun ikut melakukan moksa. Moksa di sini ada dua arti. Pertama, moksa menyatunya Atman dengan Brahman, seperti yang dilami oleh Sang Prabu Jayabaya sendiri. Yang kedua, moksa hilang raganya, berpindah alam. Pemahaman orang Jawa sekarang tentang kata moksa cenderung mengarah ke arti yang kedua, yaitu berpindah alam, Nimas Ratu Pagedongan lantas menjadi Raja Makhluk Halus Pulau Jawa. Pusat pemerintahnya berada di Laut Selatan dan berkelar Nimas Ratu Angin-Angin, teluruh Makhluk Halus Jin, Asura yang berdiam di lautan serta di daratan. Berikut yang berdiam di tepi kanan kiri Pulau Jawa. Semua tunduk kepada Nimas Ratu Pagedongan. Batu Loca yang setelah moksa maksudnya berpindah alam, berkedudukan di sebelah kaki Pegunungan Wilis, sebelah barat Kediri, sedangkan Kiai Tulung-Wulung berkedudukan di Gunung Gelut, di selatan Kediri. Kiai Tunggul-Wulung menjaga kawah dan lahar. Manakala lahar keluar, dia akan menjaganya, agar tidak sampai merusak balesan, beserta seluruh penghuninya. Pada waktu itu, Kiai Buta Loca yang tengah duduk di atas kursi gencana yang dialasi dengan permadani gemerlapan, dihiasi dengan bulu-bulu merak. Dia tengah dihadap oleh patih-patihnya, bernama Mega Mendung, beserta kedua putranya sang sulung bernama Panji Sekti Diguna, yang bungsu bernama Panji Sari Laut. Buta Loca yang tengah berbincang-bincang dengan mereka yang tengah menghadap. Mendadak dikejutkan oleh kedatangan Nyi Belencing, yang langsung memeluk kaki Buta Loca yang sembari mengaturkan bahwasannya, ada manusia yang tengah membuat kerusakan, berasal dari tuban yang kini tengah berkelana di wilayah Kediri, bernama Sunan Benang. Nyi Belencing mengaturkan segala kesusahan yang dialami para makhluk halus serta manusia akibat perbuatan Sunan Benang. Mendengar pengaduan Nyi Belencing seperti itu, Buta Loca yang bangkit kemarahannya. Segera dipanggilnya seluruh anak susu berikut seluruh jin, para yang an yang diperintahkannya untuk menghadang Sunan Benang. Seluruh makhluk halus mempersiapkan diri dengan senjata perang. Mereka segera berangkat berjalan seiring hebusan angin. Tidak beberapa lama, makhluk halus telah sampai di sebelah utara desa Kukum. Di tempat itu Buta Loca yang segera merubah wujudnya, menjadi manusia bernama Piai Sumri, sedangkan makhluk halus yang lain sengaja tidak menampakkan wujud. Piai Sumri lantas berdiri di tengah jalan tepat di bawah naungan pohon Sambi atau Kusambi. Banyak tumbuh di sekitar hutan jati, besarnya kurang lebih 1,75 meter, dan bisa mencapai tinggi 40 meter, berniat menghadang Sunan Benang yang tengah berjalan dari arah utara. Tidak menunggu waktu lama, Sunan Benang terlihat berjalan dari arah utara. Sunan Benang tidak hilaf melihat sosok manusia, yang tengah berdiri di bawah pohon Sambi, yang tidak lain adalah Raja Makhluk Halus. Sosok jati jadian itu berniat bendak mengganggu perjalanannya. Bisa dirasakan dari keberadaan hawa tubuhnya, yang sangat panas bagi bara, sedangkan seluruh makhluk halus yang lain, seketika semua menyingkir dan menjauh, tidak betah terkena perbawa Sunan Benang. Sedangkan Sunan Benang sendiri, tidak betah dekat dengan Piai Sumri, sebab bagaikan berdekatan dengan bara api. Begitu juga Piai Sumri merasakan hal serupa, dua orang murid yang pingsan sedari tadi karena merasakan hawa yang luar biasa. Mendadak sekarang kedinginan begitu mereka telah siuman, mereka tidak kuat terkena pembawa Piai Sumri. Sunan Benang berkata kepada Piai Sumri, Buta Locaya, apa maksudmu menghadang perjalananku, dan menyamar sebagai manusia bernama Piai Sumri? Bagaimanakah kabarmu? Terkejut Buta Locaya, manakala Sunan Benang mengenali siapa dirinya, yang sesungguhnya. Terlanjur basah sudah ketahuan, maka lantas bertanya kepada Sunan Benang, Bagaimanakah Anda bisa tahu kalau saya ini adalah Buta Locaya? Sunan Benang menjawab, Aku tidak akan tertipu, aku atau kamu adalah Raja Makhluk Halus di wilayah Kedirini, namamu Batu Locaya. Piai Sumri bertanya kepada Sunan Benang, Anda ini orang apa? Memakai busana kedodoran tidak praktis, bukan busana orang Jawa, mirip bentuk walang kadung atau belalang yang kakinya panjang-panjang, tidak simetris dengan tubuhnya. Sunan Benang menjawab, Aku berbangsa Arab, namaku Syed Gramat, kediamanku di benang wilayah Tuban. Sesungguhnya yang menjadi keinginanku bertandang ke Kedirini, hanya sekedar ingin melihat petilasan bekas kedaton istana, Sang Prabu Jayabaya, dimanakah letaknya? Buta Locaya lantas menjawab, Di sebelah timur dari sini terdapat Dusun Menang, semua petilasan bekas telah sirna, istana beserta pesanggerahan juga tidak ada lagi. Taman Bagendawati milik Nimas Ratu Bagendongan, juga sudah musnah, pesanggerahan warna catur juga sudah sirna. Hanya tinggal dikenang dalam nama-nama Dusun di sana, musnahnya semua petilasan tadi dikarenakan tertimbun pasir yang dimuntahkan oleh Gunung Gelut. Sekarang saya hendak bertanya, Anda melakukan perbuatan yang menyangsarakan kepada anak tujuh Adam. Buta Locaya sengaja menggunakan nama seorang Nabi, yang diyakini sebagai nenek moyang manusia, oleh orang Islam seperti halnya Sunan Penang, yang kini berada di hadapannya. Dengan mengeluarkan kutuk yang tidak sepatutnya, mengutuk agar terjadi perawan tua dan perjaga tua. Menamai seenaknya sendiri tempat yang baru Anda masuki dengan nama gedah, memindahkan aliran sungai, mengutuk agar sulit air. Ini semua adalah perbuatan yang bisa disebut menganiaya sesama dan tidak pantas sama sekali. Menimpakan hukuman kepada mereka yang tanpa dosa. Betapa susahnya menjalani sebuah pernikahan jika usia sudah sangat tua. Mempersulit mereka untuk meneruskan keturunan makhluk Lata Walhujwa, Lata dan Hujwa, adalah nama malaikat yang dipercaya sebagai putra wanita Allah di zaman sebelum Islam lahir di Mekah. Keberadaan Lata Walhujwa sangat ditentang oleh pengikut Islam di kemudian hari, setelah Islam mulai berkembang di Mekah, karena Lata dan Hujwa dianggap tertarat dengan Allah itu sendiri. Buta Losaya sengaja menggunakan nama Lata Walhujwa untuk menunjukkan bahwasannya lebih baik menjadi makhluk ciptaan Lata Walhujwa, sosok pencipta yang feminin, di mana sifat feminin yang lembut pastinya akan dominan tergambarkan di setiap makhluk ciptaannya. Daripada diciptakan oleh sosok pencipta yang keras dan penuh intimidasi, itupun jika memang manusia diciptakan oleh sosok pribadi super. Karena sesungguhnya tidak ada yang menciptakan manusia, manusia adalah persikan, bukan ciptaan. Manusia adalah ilahi yang mewujud. Seluruh kesansaraan yang tercipta ini semua akibat ulah Anda betapa susahnya mereka yang tempat tinggalnya terbenam akibat sungai yang berhulu dari kediri beralih airnya sehingga menerjang padusunan hutan persawahan sehingga semua menjadi rusak. Di tempat ini telah Anda kutuk selamanya sulit air. Sungai akan kering, Anda telah menganiaya tanpa alasan menganiaya kepada mereka yang tak mempunyai dosa. Sunan Benang menjawab, alasanku memberikan nama gedah di tempat ini, sebab kebanyakan agama yang dipeluk oleh masyarakat di sini tidaklah hitam, juga tidak putih, tepatnya beragama biru, itulah agama kalang. Alasanku mengutuk agar susah mendapatkan air di tempat ini, sebab saat aku meminta air tidak diberikan, makanya sungai aku pindah alirannya. Sedangkan alasanku mengutuk agar di tempat ini, semua perawan dan perjaga akan menikah jika sudah tua usianya, sebab yang aku minta air dan tidak mau memberikan adalah seorang perawan. Buta Locaya berkata, itu namanya tidaklah seimbang dengan kutukan yang Anda timpakan. Tidak begitu besar kesalahan dibuat mereka, bahkan hanya sebab kesalahan seorang gadis, akan tetapi yang menerima kesalahan seluruh penghuni di sini, sungguh tidak adil hukuman tersebut. Anda ini bisa disebut telah membuat kemelaratan banyak orang. Jikalau dilaporkan kepada yang berwenang, memegang pemerintahan sudah sepantasnya, Anda ganti dijatuhi hukuman dibuat lebih melarat dari kemelaratan mereka. Yang baru saja kehilangan harta benda akibat terlanda aliran air dan kemelaratan para petani akibat telah kekurangan air, karena di tempat itu sulit mencari air. Nah, sekarang lebih baik tariklah kutukan Anda, agar supaya tempat ini gampang memperolah air, sehingga bisa menghasilkan rezeki berlimpah bagi penduduk, dan agar semua perawan berikut perjaga bisa menikah di saat muda, sehingga bisa memperbanyak keturunan makhluk yang manon atau Tuhan. Anda bukan seorang penguasa yang mempunyai hak atas wilayah ini, sebagaimana seorang raja akan tetapi menghakimi agama-agama yang hidup di tanah ini, itu namanya Anda manusia hirik. Sunan Benang menjawab, walau hendak kamu laporkan kepada Raja Macalengka, penguasa sah wilayah ini, aku tidak takut. Terima kasih telah menyaksikan Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di kitab-kitab selanjutnya. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.